Kenali Cianjur lebih banyak yuk Cianjur on Lebih banyak tentang sejarah, tempat wisata, asal mula kawasan, makanan khas, dan juga yang lainnya Kali ini kita akan mengenal tentang yang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Cianjur Nyantri Channel Sahabat Cianjur Nyantri Channel Sebelum saya bahas pada kesempatan kali ini Silahkan untuk subscribe, like, komen channel Cianjur Nyantri agar lebih berkembang Oke pada kesempatan malam ini Spesial ya, eksklusif Saya akan mengadakan Q&I Pembahasan tentang sejarah peradaban pesantren di Kabupaten Cianjur Dari mulai salapi hingga kolapi atau pesantren modern atau kontemporer Kira-kira seperti itu Nah Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah Khusus diundang Salah seorang tokoh di Kabupaten Cianjur Yaitu Pangersa Ustadz Abdul Wahid Al-Kunsi SPDI Selaku Pimpinan Pondok Pesantren Al-Musyarofah Warung Kondang Kabupaten Cianjur Beliau juga merupakan ketua bumi ya Brigade Ulama Muda Indonesia Provinsi Jawa Barat Yang Alhamdulillah Beliau senantiasa konsisten mendakwakan Islam Ahlu Sunnah Wajah Ma'ah di 27 kota Kabupaten yang ada di Jawa Barat Selanjutnya Beliau juga merupakan Sekretaris Formada ya Formada Indonesia Formada Indonesia Nah jadi Sekjen mungkin ya bahasanya Sekretaris Jenderal gitu Sekretaris Jenderal Forum Alumni Pondok Pesantren Darurohman Jakarta ya Alhamdulillah Beliau juga sangat aktif dalam beberapa organisasi Di Kabupaten Cianjur Provinsi hingga di Indonesia Dan di Cianjur sendiri Pergerakan beliau sudah malang melintang Khususnya dalam dakwah Islam gitu ya Beliau juga aktif di Forum Pondok Pesantren Kabupaten Cianjur Sebagai Sekretaris Terus aktif juga di beberapa organisasi yang lain Seperti di NU Selain itu mungkin Pada kesempatan kali ini Saya ingin Apa namanya Memawancarai atau lebih tepatnya Bertanya lah gitu ya Kepada ahlinya gitu Karena kalau tidak kepada ahlinya kan Nanti bisa sesat atau dolun mudilun gitu ya Sesat dan menyesatkan Mudah-mudahan Dalam kesempatan ini Akan berkelindan dengan Apa yang diharapkan oleh para santri Khususnya Pemirsa di Cianjur Nyantri Channel Yang Alhamdulillah Senantiasa istiqomoh menonton ya Oke langsung saja Pada kesempatan kali ini Ada beberapa pertanyaan Tapi Alangkah lebih baiknya Saya ingin Memberikan waktu kepada Pak Ustadz Untuk menjelaskan terlebih dahulu Mengenai Sejarah peradaban Santri Salapi Dan modern di Kabupaten Cianjur Luar biasa Bangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Pertama Terima kasih kepada Kru Cianjur Nyantri Channel Yang sudah Terkunjung ke pesantren kami Alhamdulillah Sebenarnya Sejarah Peradaban Islam Lebih spesifikasi Nantri Santren di Cianjur Itu dimulai Tentu ketika Da'wah ini Pertama kali Dibawa oleh Para penyeru-penyeru Para pendai-pendai Para ulama-ulama Para wali Yang Ditugaskan Datang ke Cianjur Untuk menyebarkan da'wah ini Kita hanya Terpusat saja Dalam Sejarah Berdirinya Cianjur Yaitu Cikundul Di 1677 Padahal Sebelum itu Juga Sebenarnya Karena Cianjur ini Bentangannya Utara dan Selatan Di Selatan Juga Sudah Muncul Peradaban Islam Yaitu Cidamar Dengan Agrabinta Dimana Cidamar ini Dalam Waktu yang sama Bahkan Hampir 100 tahun Sebelum Cikundul ada Itu sudah Mulai digarap oleh Utusan dari Mataram Melalui Jalur Sukapura Dalam Widadadaha Di Sukapura Sukapura itu 1918 Berubah menjadi Tasik Malaya Di atas Perintah Dari Sultan Agung Karena waktu itu Sultan Agung Menyelang Betafia Dan Sebagian Bala tentaranya Yang juga termasuk Para pendakwah itu Tidak pulang ke Betafia Tapi membuka Daerah Yaitu di Pesisir Selatan Cianjur Jalur baru Ber Tempatnya di Cidamar Bahkan Cidamar itu Sudah menjadi Peradaban Sejak saat Itu Sebelum Cikundul Kemudian Ada juga Jalur Agrabinta Agrabinta Ini sebenarnya Pusat peradaban Kuno Sebelum Adanya Banten Dan Cirebon Jauh sebelum Masehi Itu sudah Ada disitu Berbarangnya Dengan Salakan Negara Di Pandegla Jadi Salakan Negara Cuma Kerajaan Salakan Negara Kalau kita Membuka Lembaran Babat Tanah Sunda Lewat Jalur Itu Pesisir Selatan Dan Pesir Selatan Arah Barat Dan Pesir Selatan Arah Timur Sebelah Utaranya Melalui Gerbang Cipundur Artinya Dapat Disimpulkan Pesantren Hadir Kecianjur Itu Berbarengan Dengan Datangnya Para Pendawah Pendawah Itu Karena Kita Tahu Juga Bahwa Aria Wiratan Datar Itu Di 16 77 Datang Kesini Kan Kita Tidak Pernah Bertanya Beliau Ini Belajar Agamanya Kesiapa Kita Hanya Tahu Beliau Itu Putra Daripada Wangsah Buparana Pesantren Padahal Kalau Ditelusuri Beliau Belajar Agama Itu Ke Cirebon Amparan Jati Amparan Jati Di Cirebon Kita Tahu Cirebon Juga Didirikan Oleh Wang Sung Sang Putra Siliwami Kemudian Raja Keduanya Adalah Sunan Gunung Jati Keduanya Tunggong Nah Keturunan Keturunan Beliau Itu Terus Mengembangkan Pesantren Salah Satu Putra Terbaiknya Adalah Hanya Widatan Udata Yang Datang Ke Cianjur Artinya Peradaban Islam Di Cianjur Itu Bermula Dari Pesantren Karena Baik Widatan Udata Datang Kesini Dengan Membawa Lebih Dari 68 Kepala Keluarga Bahkan Dikatakan 600 Pasukan Itu Kan Sebenarnya Santri Permukim Membuka Ngababakan Membuka Kampung Jadilah Peradaban Cikundu Bahkan Dalam Itu Di Cianjur Bukan Cikundu Saja Ada Limanya Dalam Cihaya Cigamar Terus Ciampang Manggung Agrabintak Sukanagara Ada Enamnya Mungkin Yang Muncul Adalah Cikundunya Karena Bertahan Sampai Zaman Kemerdekaan Jadi Klimaksnya Intinya Bermula Sejak Dakwah Islam Ini Dibawa Oleh Para Pendakwah Itu Diantaranya Cikundul Cidamar Dengan Di Agrabintak Di Sekitar 400an Tahun Yang Lalu Oke Betul Sangat Luas Sekali Wawasan Sejarah Itu Mungkin Hanya Segelintir Mungkin Ya Apa Namanya Hanya Sedikit Di Ulas Karena Memang Kita Apa Namanya Dibatasi Oleh Waktu Jadi Kalau Berbicara Secara Etnografi Mungkin Bahwa Peradaban Pesantren Ataupun Santri Di Cianjur Khususnya Pesantren Salafi Mungkin Itu Berangkat Daripada Sejarah Tidak Lepas Daripada Sejarah Kerajaan Juga Karena Kalau Secara Jawa Barat Cirebon Yang Paling Pertama Disebutkan Awal Mula Dari Mataram Yang Tadi Mungkin Secara Arus Berada Bandar Islam Oke Yang Selanjutnya Beralih Kepada Apa Namanya Pembahasan Yang Lebih Kekinian Gitu Bahwa Sejak Kapan Sih Kalau Lihat Perkembangan Kontemporer Pesantren Salafi Di Cianjur Itu Pasti Yang Sudah Mendunia Siapa Siapa Enggak Kenal Aang Nuh Gentur Itu Kan Apa Namanya Perlu Diruruskan Bahwa Kemudian Apakah Tokoh Yang Kemudian Pertama Kali Di Cianjur Itu Memang Betul Mama Nuh Ataupun Aang Nuh Gentur Atau Adakah Yang Lain Misalkan Kalau Berdasarkan Sejarah Bahwa Pesantren Pertama Ada Itu Pesantren Petur Terus Ada Pesantren Jambudipa Terus Ada Ciharasas Dan Lalu Kemudian Pertanyaan Yang Berikutnya Tokoh Tokoh Yang Berhasil Pada Saat Dulu Menghasilkan Ataupun Mendistribusikan Santri Yang Sudah Menjadi Ulama Hari Ini Seperti Apa Perjalan Sekilas Sekilas Memang Tidak Salah Kalau Disebut Pesantren Cianyur Yang Paling Fenomenal Gentur Cuma Kalau Dikatakan Yang Pertama Tentu Banyak Data Yang Lain Kalau Tidak Salah Atas Bacaan Bacaan Juga Sumber Sumber Referensi Kaul Kaul Dari Para Kek Sepuh Kita Kalau Gentur Itu Dimulainya Di Sekitar 1890 An Ya 1890 An Hampir Berbarengan Dengan Jambudipa Sebelum Itu Sebenarnya Ada Buni Kasih Yang Beliau Wafat Di 1880 Kalau Wafatnya Saja 1880 Berarti Pesantrenya Lebih Dari Itu Kita Juga Mundur Kebelakang Ada Namanya Alif Prawatasari Ini Yang Jarang Kita Ketahui Kita Hanya Tahu Itu Hanya Sebidang Tanah Lapang Di Joglo Padahal Itu Ada 10 Ulama Beliau Julukannya Aja Pedang Panjang Dari Jampang Pedang Panjang Itu Memang Lawan Jampang 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 Manggung Prabu Boros Ngora Itu Sebenarnya Raja Di Panjalu Jamis Yang Meletakkan Tahtanya Dan Memilih Berdakwah Cerita Prabu Boros Ngora Ini Sebenarnya Yang Paling Valid Adalah Kawal Gus Dur Yang Kawalnya Lebih Diterima Semua Kalayak Indonesia Ini Mengatakan Prabu Boros Ngora Ini Namanya Said Ali Bin Umar Makamnya Bukan Panjalu Tapi Di Parung Puda Di Sukabumi Di Ada Prabu Beliau Memiliki Keturunan Yaitu Ali Perwatasari Ini Ali Perwatasari Di 1745 Itu Sudah Mengangkat Perlawanan Terhadap Penjajah Kolonial Saat itu Bahkan Untuk Membendung Perlawanan Ali Perwatasari Itu Belanda Membuat Benteng Di Cipanas Yang Hari Benteng Itu Kita Kenal Dengan Istana Kepresiden Cipanas Itu 1745 Sudah Jauh Dari Itu Bahkan Ada Cucunya Si Abdul Muhy Di Warung Kondang Itu Si Abdul Goni Si Abdul Muhy Itu Pami Jahat Dan Kita Tahu Wali Besar Tanah Jawa Setelah Gunung Jati Cirebon Pasti Abdul Muhy Pami Jahat Tapi Kita Tidak Membuka Siapa Pelanjut Penerus Perjuangan Beliau Tentu Banyak Salah Satunya Yang Bermukim Di Cianyur Si Abdul Goni Ini Kalau Si Abul Muhy Ini Kan 1740 Sudah Wapak Dilanjutkan Oleh Anak Anak Dan Cucu Cucunya Artinya Secara Kelembagaan Pesantren Di Cianyur Ini Katakanlah Sudah Ada Sejak 1740 Jauh Jauh Sebelum Masa Kemerdekaan Kalau Gentur Ciarasas Itu kan Abad 20 Apalagi Ciarasas Itu kan Memang Muridnya Gentur Memang Yang fenomenal Yang terkenal Itu Angnuh Namanya Abdul Hak Nuh Betul Ada Dua Nuh Dijanyur Abdul Hak Nuh Angnuh Dan Abdullah Bin Nuh Ini Mama Nuh Kalau Ini Putra Muhammad Idris Di Kaum Janjur Yang Keluarganya Mendirikan Aliana Sanjur Sanjur Yang lain Juga Banyak Ada Di Pasir Terong Juga Ada Di Cikalong Ada Terus Di Selanangka Juga Ada Di Cianyur Selatan Ada Cibadak Itu Abu Yanasir Itu 1890 Hampir Sama Jadi Semarak Pesantren Secara Kelembagaan Di Cianyur Itu Di Akhir Abad 19 Awal Mulanya Perkembang Berkembang Manuskrip Yang bisa Kita Baca Disitu Sampai Situ Jadi Berkembang Semarak Di Akhir Abad 19 Bahkan Yang Fenomenal Di Cianyur Ada Sultan Tengah Yang Hijrah Dari Banjar Masih Namanya Sultan Hidayat Tunggu Kalau kita Kenalnya Pangeran Hidayat Tunggu Beliau Datang Ke Cianyur 1890 Oh Maaf 1850 Sebelum Masihi Masihi 850 Masihi Dibuang Dari Banjar Masih Belanda Ke Cianyur 1850 Beliau Wafat 1905 Dan Beliau Mendirikan Pesantren Mengajarkan Kajian Kitab Salah Setelah Sabih Alimut Tadi Itu Raja Dan Ulama Ikut Mengembangkan Peradaban Pesantren Secara Lembaga Jadi Sudah Sudah Mulai Berkembang Artinya Secara Lembaga Ada Kiai Ada Pendoko Ada Masjid Ada Santri Gak Seperti Dulu Sistemnya Itu Dikenal Bahwa Dia Sebagai Tokoh Agama Hanya Memberikan Pengajian Kepada Masyarakat Sistemnya Sudah Bandungan Sudah Sorogan Di Akhir Abad 19 Itu Kalau Referensi Yang Dipakainya Itu Secara Bahasa Induk Bahasa Jawa Atau Sudah Pakai Bahasa Lokal Bahasa Melayu Bahasa Melayu Bahasa Jawa Bahasa Jawa Itu Karena Semua Pesantren Qiblat Kecerbon Kecerbon Ini Pesantren Lembaganya Sudah Lebih 250 Tahun Lembaganya 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 Pesantren Bahkan Pesantren Di Jawa Saja Itu Sanat Nasab Akhirnya Ke Bani Sulaiman Bani Sulaiman Itu Cirebon Itu Betul Yang faktual Memang Itu Jadi Kalau Berbicara Pesantren Yang Tertua Mungkin Di Indonesia Bisa Dikatakan Pesantren Yang Di Cirebon Cirebon Yang Ada Sampai Hari Ini Yang Bertahan Sampai Hari 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 Dikembangkan Memang Dikembangkan Sangat Panjang Jadi Kalau Intinya Mungkin Dari Pertanyaan Tadi Bahwa Di Cianjur Itu Yang Pertama Kali Mendirikan Secara Kelembagaan Pesantren Itu Bukan Gentur Sebelum Itu Sebelum Gentur Ada Puluhan Pesantren Yang Sudah Berdiri Terlebih Ada Pasir Terong Selanangga Termasuk Katakanlah Pesantren Ini Sudah Berdiri 18 33 Sudah Lama Juga Ini Dari Generasi Ketujuh Yang Lalu Sudah Ada Tokoh Tokoh Kita Tahu Ya Hasil Didikan Ulama Ulama Canyul Itu Yang Yang Masur Di Sekarang Ini Salah Satunya Ablah Binu Menjadi Pahlawan Nasional Sangat Terkenal Mendirikan Robito Alam Islam Persatuan Dunia Islam Bersama Mohon Nasir Dan Yang Lain Lain Itu Tokoh Canyul Secara Kontribusi Di Dunia Internasional Dan Islam Ada Juga Angnu Jelas Yaitu Hasil Didikan Pesantren Terus Kalau Yang Baru Baru Ini Salah Satunya Adalah Abhanom Suryalaya Aluni Jembudipa 12 tahun Disitu Terus Pesantren Sodong Pesantren Gasol Keliling Kalau Yang Sekarang Masih Ada Dan Menjadi Tokoh Nasional Aluni Canyur Itu Pimpinan Torikot Idrisya Yang 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 Ditas Tengah Layah Itu Juga Agung Janjur Di Pesantren Marti Di Jalan Arah Ke Cibalagum Mande Banyak Banyak Juga Tokoh Yang Lain Tentunya Yang Tidak Bisa Disitu Tanpa Mengurangi Kewibawaan Kebesaran Nama Beliau Mudah-mudahan Kita Doakan Para Beliau Beliau Ini Tokoh Tokoh Yang Hari Ini Masih Istiqomah Untuk Mendakwahkan Meneruskan Peradaban Da'wah Islam Khususnya Di Cianjur Umumnya Di Indonesia Jawa Barat Dan Dunia Mungkin Terakhir Dari KNA Ini Dari Saya Yang Ingin Bertanya Kepada Ustadz Bahwa Seperti Yang Kita Ketahui Hari Ini Mungkin Berbicara Mengenai Peradaban Itu Tidak Lepas Daripada Teknologi Mungkin Jauh Ribuan Tahun Kebelakang Ratusan Tahun Kebelakang Mereka Para Beliau Ulama Ini Sangat Istiqomah Mendakwakannya Dengan Fasilitas Yang Seadanya Hari Ini Para Pesantren Yang Ada Di Kabupaten Cianjur Khusususnya Dengan Hadirnya Fasilitas Yang Kalau Bangsa Indonesia Mungkin Yang Sudah Dimudahkan Tinggal Seperti Apa Misalkan Untuk Mengejar Peradaban Tersebut Untuk Tetap Menjaga Apa Namanya Da'wah Islam Itu Supaya Terus Berkembang Seperti Halnya Di Pondok Pesantren Al-Musyarrafah Ini Bisa Bisa Dibagi Dishare Karena Saya Lihat Perkembangannya Al-Musyarrafah Hari ini Sudah berapa Masa Dini Sudah 700 Sudah 700 Luar biasa Masya Allah Sekali Dalam 11 tahun Dalam 11 tahun Dan Alhamdulillah Secara Kelompagaan Disini Ada Berapa Lompaga Sekolah Ada Formalnya Ada Empat Non Formalnya Ada Dua Berarti Ada Enam Lembaga Dari Enam Lembaga Tersebut Mungkin Sudah Meretaskan Alumni Yang Sudah Sangat Banyak Sudah Disebar Seluruh Jobar Kalau Berbicara Persaingan Seperti Saya Tanyakan Seperti Apa Tips And Tricks Ataupun Saran Bukan Sarannya Lebih Tepatnya Agar Para Santri Yang Sudah Mungkin Agar Terus Semangat Mendawakan Islam Seperti Apal Terakhir Mungkin Sebagai Crossing Statement Jelas Islam Dibawa Melalui Peradaban Masarabnya Ashtakopah Al-Islam Atau Ashtauro Al-Islam Tadwin Masa Penerjemahan Kitab-Kitab Klasik Bahkan Kitab-Kitab Yunanik Bahasa Arab Akhirnya Membangun Peradaban Islam Baru Islam Bisa Menyebar Kemana Mas Termasuk Hadirnya Islam Di Cianjur Membawa Peradaban Sebelumnya Animisme Dinamisme Kontradiksinya Animisme Dinamisme Terkitis Peradaban Agama Islam Yang Dibawa Oleh Para Pendawa Pendawa Dan Itu Lebih Realistis Dan Logik Sehingga Masyarakat Cianjur Masuk Kedalam Agama Islam Secara Peradaban Bundong Yang Itu Dipertahankan Kelembaganya Melalui Pesantren Nah Pesantren Itulah Salah Satu Benteng Terakhir Peradaban Islam Terutama Ahlu Sunnah Jama'at Karena Salah Satu Ciri Khasnya Adalah Sanadisasi Ilmu Bagi Santri Ada Konsep Tabaruk Keberkahan Itu Tidak Bisa Dilepaskan Dari Trilogi Pendidikan Di Pesantren Zikir Pikir Ikhtiar Itu Kunci Suksesnya Adalah Tabaruk Peradaban Inti Dari Seorang Santri Untuk Mengarungi Dunia Di Luar Itu Adalah Dengan Keberkahan Dari Guru Betul Keberkahan Dari Guru Buktinya Kenapa Banyak Tokoh Besar Dilahirkan Oleh Ulama Ulama Cian Bahkan Mamas Rasas Itu Melahirkan Alumin Jadi Ulama Semua Tersepar Di Seluruh Jawa Barat Bahkan Nusantara Dan Rata-rata Menjadi Tokoh Penggerak Organisasi Jamiah Besar Nah Itu Diakui Sangat Diakui Pastinya Rahasia Suksesnya Beliau Mendapatkan Keberkahan Dari Bunya Karena Itu Kunci Daripada Kesuksesan Kita Siapapun Yang Pernah Meraku Santren Ya Serolah Di Santren Yang Dila Adalah Keberkahan Guru Itu Nomor Satu Ambil Ambil Keberkahan Itu Dari Dibu Kita Sehingga Kami Yakin Santri Itu Bisa Berdaya Saing Siap Gunah Dan Serba Gunang Itu Sudah Menjadi Ciri Santri Disimpen Dimana Saja Bisa Yang Sudah Ngukim Itu Pasti Bisa Sekalian Beliau Tawaka Tapi Juga Beliau Menjaga Harmonisasi Dengan Masyarakat Santri Tidak Pernah Melabrak Budaya Masyarakat Dimana Bumi Tidak Pernah Menabrak Adat Istiadat Kebiasaan Bahkan Santri Itu Memoles Menisip Goh Mewarnainya Sehingga Diterima Dawa Itu Dengan Cara Demikian Pesantren Ini Dan Seluruh Pesantren Di Cianjur Sampai Hari Ini Berkembang Bahkan Hari Ini Lebih Dari Seribu Pesantren Yang Ada Di Cianjur Ini Itulah Kenapa Cianjur Disebut Kota Santri Kota Santri Ini Jelas Banyak Tokoh Yang Dibuang Ke Cianjur Terpikat Dengan Keindahan Cianjur Bahkan Ada Habib Dari Yaman 200 Tahun Yang Lalu Beliau Datang Ke Cianjur Menulis Sebuah Sair Judulnya Ashan Juri Cianjur Itu Di Hauto Hauto Yaman Sekarang Tulisannya Naskahnya Dipegang Oleh Habib Abdul Qadir Bin Ahmad Al-Habsi Itu Pernah Ke Cianjur Pernah Kita Bawa Masjid Agung Cianjur Dan Pernah Jadi Imam Jumat Di Kesanterian Kami Di Sini Sekitar Empat Tahun Yang Lalu Artinya Banyak Yang Tertarik Untuk Datang Ke Cianjur Tokoh Tokoh Pahlawan Nasional Juga Banyak Yang Dibuang Ke Cianjur Begitu Dapat Hikmah Bersentuhan Dengan Ulama Ulama Di Akhirnya Menjadi Tokoh Pergerakan Dan Menjadi Inspirasi Bagi Kita Mudah Mudah Sekilasan Sejarah Itu Kita Tidak Bisa Melupakan Begitu Saja Menjelas Santri Di Cianjur Ini Membawa Ciri Khas Yaitu Cianjur Kota Santri Saya Apresiasi Sekali Ada Cianjur Nyantri Channel Mudah Mudah Berkembang Memberikan Manfaat Terus Juga Membuka Seluas Luasnya Wacana Dan Cakrawala Santri Amin Demikian Terima kasih Yang Sudah Memberikan Begitu Komprehensif Mengenai Perbincangan Pada malam ini Kita Kasih Tema Bahwa Apa Namanya Malam ini Kita Bahas Mengenai Sejarah Peradaban Pesantren Di Kabupaten Cianjur Berikut Dengan Perkembangannya Mungkin Seperti Itu Nah Terakhir Mungkin Dari Saya Untuk Menyimpulkan Apa Namanya Dari Perbincangan Pada malam Kesempatan Hari ini Dan mungkin Mudah-mudahan Nanti Di kesempatan Yang lain Bisa Berkenan Apa Namanya Di Kewani Kembali Terima Terima kasih Banyak Kurang Dan Lebihnya Dan Jangan Lupa Untuk Pemirsa Cianjur Nantri Channel Like Subscribe Comment Serta Share Video Ini Jika Bermanfaat Dan Mudah-mudahan Dan Pasti Bermanfaat Untuk Para Santri Yang Ada Di Seluruh Indonesia Oleh Karena Itu Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Dan Lebihnya Saya Mohon Maaf Saya Fadan Abdul Basit Dari Cianjur Nantri Channel Wassalamualaikum